Panduan belajar Tajwid menggunakan kitab Aisar. Dengan mengharap ridho Allah dan memohon bantuannya, kami membuat konten belajar Tajwid sebagai upaya untuk membantu kaum muslimin dalam proses belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Pembelajaran Tajwid tersebut dipandu oleh Al-Ustadz Abu Hamid Fauzi bin Isnen. Penyusun Buku Aisar, Diktat Syamil Ilmu Tajwid. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin semua. Mengenal Kitab Aisar dan Metode Pengajaran Aisar. Mukadima Penulis, Edisi ke-7 Maret tahun 2012. Saudaraku Muslim, Membaca Al-Quran dengan tepat dan benar tidak akan diperoleh secara otodidak. Karena ilmu membaca Al-Quran adalah sunnah mutaba'ah, yakni ilmu yang diwariskan dari Rasulullah kepada para sahabat, kemudian kepada para aimatul kiro'ah, imam-imam ahli kiro'ah, setelah mereka dari masa ke masa, hingga zaman kita ini dan seterusnya. Berapa banyak buku telah disusun dengan bermacam ragam teori, metoda, dan sistematika untuk mengatasi buta huruf Al-Quran, dan mengantarkan seseorang untuk dapat membaca Al-Quran. Namun jika seseorang belajar otodidak tanpa dipandu oleh seorang guru yang mungkin, mumpuni, dalam bidang tersebut, maka ia akan terjatuh dalam banyak kekeliruan. Dan kepada Allah saja penulis memohon pertolongan dalam mengayunkan langkah kecil dan sederhana ini. Semoga terwujud apa yang diharapkan. Namun betapapun upaya dicurahkan, kekurangan tetaplah akan menyertai karya manusia. Oleh sebab itu di setiap penerbitan, penulis berupaya untuk memperbaiki kekeliruan pada edisi-edisi sebelumnya. Tidak luput penulis sampaikan, bahwa langkah Aisar bukan jejak pertama dalam bidang ini. Sudah banyak karya-karya sebelumnya. Namun, apa yang mereka karyakan jauh sebelum ini, tidaklah menutup pintu bagi siapapun untuk memberikan karya baru yang bermanfaat bagi umat. Tentang Aisar dan metode pembelajaran Aisar. Dalam pengajarannya, Aisar menekankan metode Talkin, yaitu guru membacakan, memberi contoh bacaan yang benar kemudian murid menirukan. Mengapa dengan metode Talkin? Karena dengan metode ini insya Allah murid akan lebih cepat mendapatkan cara bacaan yang benar, baik dalam sifat atau makroj huruf. Aisar disusun dengan ringkas dan mudah, sehingga diharapkan, murid mampu membaca Al-Quran dengan baik dalam waktu yang relatif pendek. Tentunya dengan bacaan yang benar dengan metode Talkin. Dengan ringkas dan mudahnya materi diharapkan murid tidak merasa terbebani, demikian pula guru lebih tekun dan sabar dalam mentalkin murid-muridnya. Guru tidak dihantui dengan banyaknya materi sehingga berhenti dari metode Talkin. Aisar menggunakan Musaf Madinah sebagai acuan, sehingga murid mampu membaca Musaf Madinah dan Musaf lainnya. Mengapa dipilih Musaf Madinah? Karena Musaf ini memiliki banyak keistimewaan jika dibanding Musaf lainnya. Dalam pembelajarannya, Aisar menekankan tiga sisi penyempurnaan bacaan. Satu penyempurnaan makroj huruf, dua penyempurnaan sifat-sifat huruf, tiga penyempurnaan harokat. Untuk mewujudkan penyempurnaan bacaan dari sisi makroj dan sifat, maka Aisar dilengkapi dengan teori makroj dan sifat yang ringkas namun padat, didapati di awal kitab Aisar. Kalimat-kalimat untuk latihan Aisar, dipilih dari kalimat-kalimat Al-Quran dan kalimat bahasa Arab, sehingga bagi lisan lebih ringan. Dalam hukum-hukum bacaan, Aisar mengacu pada satu riwayat, yaitu hafes dari Asyim melalui jalur syatibiyah, dan tidak mencampur adukan riwayat. Di antara keutamaan membaca Al-Quran Banyak keutamaan membaca Al-Quranul Karim sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaannya, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan, yang artinya, Dari Abu Umamah beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah berkata, Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari akhir sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadit riwayat Muslim Besarnya keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah manusia pilihan dan terbaik. Diriwayatkan dalam hadit sahih, yang artinya, Dari sahabat Usman bin Afan berkata, Rasulullah bersabda, Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadit riwayat Al-Buhari Hadit ini mendorong setiap Muslim untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Baik mempelajari cara bacanya, mempelajari tafsirnya dan kandungannya, Serta mengamalkannya. Definisi Tajwid dan ilmu Tajwid Apa yang dimaksud dengan ilmu Tajwid? Secara bahasa, makna Tajwid adalah, Tahsin, perbaikan, membaguskan, dan itkon, penyempurnaan. Adapun secara istilah, ilmu Tajwid adalah, Ilmu yang menerangkan hukum, Serta kaedah-kaedah yang harus diterapkan, Saat membaca Al-Quran, Sesuai dengan apa yang diwarisi oleh umat Islam, Para sahabat, Dari Rasulullah, Dengan memberi hak bagi setiap huruf, Baik makroj atau tempat keluar huruf, Sifat, harokat, tanpa unsur takaluf, Atau memberat-beratkan diri, Dan tak asuf, Atau memaksa. Ringkasnya, ilmu Tajwid adalah, Ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran, Dengan baik dan benar sesuai bacaan Rasulullah. Kandungan dan manfaat ilmu Tajwid Apa saja yang dipelajari dalam ilmu Tajwid? Apa pula manfaatnya? Yang dipelajari dalam cabang ilmu Tajwid adalah, Kalimat-kalimat dalam Al-Quranul Karim, Huruf-hurufnya, Makroj atau tempat keluar huruf, Dan sifat-sifatnya, Hukum-hukum, Panjang pendeknya, Bagaimana memulai dan menghentikan bacaan, Dan lain sebagainya. Adapun manfaat mempelajari ilmu Tajwid, Di antaranya adalah, Menjaga lisan, Dari kesalahan saat membaca Al-Quran, Seseorang yang terus belajar ilmu Tajwid, Mengenal huruf, sifat dan lain sebagainya, Insya Allah akan terjaga dari kesalahan. Meraih keutamaan yang dijanjikan dalam ayat dan hadit, Serta mendapatkan keridoan dari Allah Ta'ala. Peletak ilmu Tajwid Siapakah peletak ilmu Tajwid? Dari sisi Amaliyah, Tentu peletaknya adalah Rasulullah. Beliaulah yang menyampaikan Al-Quran ini dari Allah. Dari beliaulah para sahabat mendapat pengajaran Al-Quran. Lalu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Adapun dari sisi ilmiah, Sebagai sebuah bidang ilmu khusus, Dengan kaidah dan istilah-istilahnya, Maka ilmu Tajwid diletakkan oleh Al-Halil bin Ahmad. Menurut pendapat lain, Diletakkan oleh Abu'l Aswad ad-Duali atau Al-Qasim bin Salam. Adapun kasidah yang pertama kali muncul, Yang berisi kaidah dan istilah-istilah Tajwid, Adalah manzumah, yang ditulis oleh Abu Muzahim al-Hokoni. Keterangan Al-Halil bin Ahmad Beliau adalah Abu Abdirahman al-Halil bin Ahmad al-Farahidi al-Azdi. Guru Sibawai, wafat 160an Hijriyah. Abu'l Aswad ad-Duali, Beliau adalah Zalim bin Amru, tabi'i muhadram. Mengambil kiro'ah dari Usman bin Afan dan Ali bin Abi Talib. Wafat tahun 69 Hijriyah. Al-Qasim bin Salam, Beliau berkunya Abu Ubaid al-Hurasani al-Ansari, Wafat 224 Hijriyah. Abu Muzahim al-Hokoni, Beliau adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khokon Mukri, Negeri Baghdad, Wafat 325 Hijriyah. Hukum mempelajari dan mengamalkan Tajwid. Apa hukum mempelajari ilmu Tajwid dan menerapkannya, Ketika membaca Al-Quran? Tentang hukum belajar ilmu Tajwid, Dan beramal dengannya, Ada dua pendapat yang masyur. Pendapat pertama, Yaitu pendapat mayoritas ulama Tajwid, Berpendapat bahwa, Belajar Tajwid adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Adapun menerapkan kaidah dan hukumnya saat membaca Al-Quran, Adalah wajib atas setiap mukalaf, Walaupun tidak mengenal istilah-istilahnya. Sebagaimana ucapan Ibnul Jazari dalam Al-Muqodimah, Mengamalkan Tajwid dengan rinciannya, Adalah keharusan, Dan kelaziman, Barang siapa tidak memperbagus bacaan Al-Quran, Akan terkena dosa. Pendapat kedua, Yaitu pendapat fukohah, Mereka berpendapat, Bahwa menjalankan kaidah dan hukum-hukum Tajwid, Adalah perkara mustahab, Dan termasuk adab yang sebaiknya diterapkan saat membaca Al-Quran. Itu bukan hal yang wajib. Pendapat pertengahan. Dari dua pendapat tersebut, Tampak pendapat pertengahan. Sebagaimana disimpulkan oleh sejumlah ulama bahwa Tajwid, Dengan rinciannya, Bukanlah suatu amalan yang seluruhnya, Wajib, Secara syari. Namun di antara sisi ilmu Tajwid, Ada yang sifatnya wajib dipelajari dan diamalkan. Seperti mempelajari sifat-sifat lazimah dari huruf-huruf, Sehingga bisa terucapkan dengan benar. Tajwid itu sendiri merupakan satu bidang ilmu, Yang mencakup rincian yang luas. Tidaklah seluruhnya menempati nilai urgensi yang sederajat Untuk diterapkan dalam membaca Al-Quran. Terima kasih telah menonton!